Halo semua sobat Akademik Masa Online, pada kali ini gue akan membahas 5 kesalahan fatal digitalpreneur yang mungkin lo juga lakuin tanpa sadar. Karena ini banyak banget kesalahan-kesalahan yang gue lihat ujung-ujungnya nih, dimana awalnya lo cuan, dapet penghasilan besar dari bisnis online, eh tiba-tiba penghasilan lo jatuh dan ujung-ujungnya lo berhenti. Jangan sampai terjadi sama lo semua, karena ini banyak banget yang lakuin hal seperti ini. Oke kita langsung aja bahas ya. Oke kesalahan fatal yang pertama, ini sering banget dilakuin oleh banyak pengusaha yang ibaratnya punya modal ketika mulai bisnis. Mereka merasa bahwa tampilan fitsnya mesti bagus sekali, kontennya mesti perfect, yang ujung-ujungnya mereka jadi perfeksionis. Mereka lebih utamakan visual, desain, itu segalanya. Tapi yang lo perlu ketahui, kalau lo fokus di sana, di awal, ujung-ujungnya lo mesti keluarin modal yang sangat besar. Dan lo harus tau bahwa desain visual dan segala macem, itu bukanlah yang penting di utama. Karena kalau lo baru mulai bisnis online, lo tuh harus tau bahwa selling is everything. Lo tuh harus jualan dulu. Gimana cara biar produk lo tuh cepat laris, cepat laku, dan lo bisa bajer orderan, baru lo mikirin branding. Banyak loh teman-teman gue, sampai sekarang ya, di komunitas gue juga, di Akademi Masal Online, di mana mereka jualan produk, ngiklanin produk, gak punya akun Instagram. Gak punya akun Instagram, cuma bermodal fanpage doang, itu mereka bisa hasilin ratusan juta sampai miliaran rupiah. Bahwa juga yang di TikTok, followersnya di bawah seribu. Uploadan kontennya, cuma uploadan konten produk. Tapi mereka rutin nge-live, mereka dapetin ratusan juta per bulan. Jadi ingat ya, selling is everything ketika lo mulai pertama, bukan branding. Branding itu belakang. Kesalahan fatal yang kedua, lo terlalu banyak promosi hard selling. Mungkin saatnya lo ngerasain, di mana awal-awal lo jualan, itu ada aja yang beli. Tapi kok sekarang kok gak ada yang beli ya? Ya simple, karena lo setiap hari, konten-konten yang lo bagiin adalah konten-konten hard selling. Orang gak suka dijualin, tapi orang suka membeli. Karena itu, yang perlu lo lakuin adalah, lo sharing-sharing dulu. Baru mereka bakal beli. Ketika lo sharing, dan mereka percaya sama lo, barulah lo selling. Itu yang lo mesti utamakan terlebih dahulu. Jadi ketika lo udah promosi hard sell gila-gila tiap hari, gak boleh. Kalau lo mau pingin produk lo ini, dibeli dan diminati banyak orang, orang itu butuh edukasi. Orang itu butuh tahu kenapa mereka harus beli produk lo. Mereka juga mesti diyakinin. Nah, gimana cara lo yakinin mereka ketika lo sharing-sharing? Ya, jadi lo mesti bedakan ada namanya soft selling dan hard selling. Saran gue tetap gunakan keduanya, tapi perbanyaklah sharing, baru selanjutnya hard selling. Hard selling hanya berlaku ketika lo ngiklan. Tapi kalau lo bicara soft selling, ini berlaku ketika aktivitas lo di social media. Jadi aktivitas lo di social media, ataupun marketplace, banyakin sharing terlebih dahulu, barulah selling kemudian. Kesalan fatal ketiga, yaitu adalah price war, atau enggak perang harga. Kalau lo mulai bisnis, mulai jualan, fokus lo adalah sama seperti penjual offline pada umumnya, di mana penjual offline rata-rata itu ngedepankan yang penting gue jual murah. Ya, ujungnya lo bakal kalah sama mereka yang punya modal dan kapasitas jauh lebih besar dibanding lo. Ketika gue mulai jualan online, gue tuh tau banyak pesaing juga. Tapi bukan dalam arti gue harus jual murah. Gue malah jual harga 50% lebih mahal dibandingkan kompetitor punya produk, bahkan pernah sampai 100%. Gimana caranya? Gue selalu mencari namanya diferensiasi. Dan edit value apa yang gue bisa kasih ke customer gue. Contoh, ketika lo jualan produk, lo mungkin bisa selipin service lo, jasa lo, dibalik produk lo. Karena kalau lo cuma fokus jualan produk aja, ya ujung-ujungnya customer hanya fokus nyari yang termurah. Tapi ketika lo fokus, dimana ketika mereka beli produk lo, mereka tuh bisa dapetin jasa. Mereka bisa dapetin service, konsulasi, bimbingan, ataupun garansi, mereka pasti bakal beli produk lo. Karena mereka ngerasa, ini gue gak dapetin kalau gue beli barang murah. Tapi ketika gue beli barang sama lo, gue bisa dapetin semua bonus-bonus yang lo janjikan ke gue. Sama seperti klinik. Banyak kok yang jual skincare murah-murah di online, di sosial media, banyak, di marketplace, banyak. Tapi kenapa sih orang masih mau ke klinik? Karena ketika mereka ke klinik, mereka tuh ngerasa lebih aman. Ya, mereka bisa konsulasi masih di dokter. Mereka ngerasa klinik tuh lebih terpercaya karena ada dokternya. Karena ada jasanya, ada bimbingannya, ada konsultasinya. Dan ketika mereka berada di sebuah klinik, mereka kan biasa ditawarin sama dokternya. Kamu harus perawatan ini dan itu. Yang ibaratnya, yang mungkin awalnya anda kira, lo kira ini cuma ngeluarin ratusan ribu, atau gak jutaan, tiba-tiba lo mesti keluar puluhan juta rupiah. Dan apa yang terjadi? Mungkin lo keluar uang. Ya, karena lo udah percaya sama mereka. Dan ini terjadi sama teman-teman gue yang punya klinik. Ya, mereka kaget. Ada ibu-ibu, tiba-tiba dia datang konsulasi, cuma ngobrol bentar, diarahkan dokternya untuk treatment A, B, dan C. Mereka keluar 150 juta, 200 juta. Yang gue mikir, wow, sebesar itukah perawatan kulit. Dan itulah yang terjadi ketika lo gak ikut-ikutan perang harga. Ketika lo ngedepanin namanya nilai tambah lo, bonus apa yang lo bisa berikan kepada mereka, dan diferensiasi lo dibandingkan kompetitor. Oke, kesalahan fatal yang keempat. Ini sering banget terjadi. Bahkan lebih dari 90%. Ini pun sering dialami oleh teman-teman akademi master online. Dimana ketika mereka udah punya penghasilan besar di sini, mereka udah mulai nyicil motor, beli motor, mobil, bahkan rumah. Dan salah gak? Ya, gak ada yang salah. Namanya kita punya impian, pasti dong semua orang punya impian buat beli kendaraan, buat beli properti. Itu gak ada yang salah. Tapi salahnya adalah ketika terlalu dipaksa. Karena kita tahu, ketika lo baru mulai jualan online, atau gak lo baru maksimalnya bis online, harusnya penghasilan lo tuh lo putar dulu ke dalam sebuah bisnis. Ya, ketika lo punya penghasilan, ibarat nih, ketika lo punya omset, udah ratusan juta. Harusnya lo berpikir gimana caranya lo bisa punya omset miliar rupiah. Dan ketika lo punya omset miliar rupiah, lo tuh harusnya berpikir gimana caranya lo bisa mencapai omset belasan miliar rupiah, sampai puluhan miliar rupiah dulu. Karena profit bersihnya bakal berbeda. Kalau lo punya omset miliaran, mungkin profit bersih lo 100 juta. Tapi ketika lo punya omset belasan miliar, profit bersih lo 1 miliar. Ketika lo punya omset puluhan miliar, profit bersih lo mungkin 10 miliar. Yang dimana, kalau lo mau pakai buat kebutuhan hidup lo, itu hanya persentase. Tapi kalau awal-awal aja, lo udah dapet puluhan juta, tiba-tiba lo langsung beli rumah, segala macem, ya kita gak ada yang tahu namanya bisnis. Pasti namanya bisnis itu udah naik dan turun. Kalau lo gak siap, lo gak siapin modal, lo gak upgrade ilmu lo, lo gak investasi di bisnis lo, ilmu lo, ujung-ujungnya lo bakal stagnan. Dan ini udah dialamin oleh lebih dari 90%. Dan gue pastiin ini gak terjadi sama kalian yang nonton video ini. Kesalahan fatal kelima, ini sering banget dialamin. Ketika lo mulai bisnis, lo tuh gak punya komunitas ataupun mentor yang tepat. Percaya deh, circle lo itu nentuin penghasilan lo. Kalau saat ini lo berada di circle yang mungkin gini-gini aja, lo mau upgrade penghasilan yang susah. Begitu juga ketika lo mulai bisnis. Lo tuh butuh namanya ilmu, lo butuh namanya relasi, lo butuh namanya pengetahuan yang dimana ketika mungkin lo dapetin dari temen lo, sahabat lo, komunitas lo, bahkan mentor lo, lo tuh bisa segera upgrade bisnis lo, upgrade penghasilan lo, lebih cepat lagi, lebih besar lagi, dibandingkan rata-rata orang pada umumnya. Makanya ketika gue dari usia 15 tahun, gue jualan online, gue mulai bisnis online, gue tuh selalu nyari sosok mentor. Kenapa? Karena mindset gue, mungkin mindset gue saat itu, di usia 15 tahun, mungkin penghasilan 5 juta rupiah tuh udah besar. dan ketika gue ketemu mentor, yang ibaratnya di usia muda aja udah dapetin puluhan juta, ratusan juta, mulailah ter-upgrade mindset gue pelan-pelan. Dan bukan hanya itu, gue pun dapet kesempatan, belajar high income skill digital marketing, yang awalnya, gue gak tau apa-apa soal bidang itu. Yang awalnya tuh pun gue gak haptek, dan gak ngerti apa-apa. Tapi, ketika gue mencari mentor dan komunitas yang tepat, untuk pertumbuhan bisnis online gue, akhirnya inilah yang dirasakan. Dan gue yakin, lu tuh pasti butuh sosok mentor, ataupun komunitas. Mau lu di posisi apa saat ini, dan lu posisi bisnis online-nya, udah sebesar apa. Lu tuh tetap butuh mentor, lu tetap butuh komunitas positif, yang mendorong lu untuk bergerak lebih maju lagi, keluar dari zona nyaman. Dan ketika lu bilang, emang harus punya role model, harus punya mentor, ya kita bisa lihat aja, Taylor Swift, ya lu tau lah, dia kalau nyanyi dibayar berapa, itu punya mentor. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, gak mungkin gak punya pelati. Mereka tuh semua punya pelatinya, karena kenapa? Mentor itu yang bisa ngeliatin lu langsung tuh, lu salahnya dimana, kekurangan lu dimana, dan lu pasti tau, kalau lu ikut bisnis coach dimanapun, bayaran seorang mentor tuh, luar biasa mahal. Tapi yang lu perlu ketahui, ilmu-ilmu dari mereka, itu jauh lebih mahal, dibandingkan investasi yang lu keluarin saat ini. Kalau lu bisa temuin mentor yang tepat, buat bisnis lu. Jadi gue bisa pastiin, ketika lu memilih untuk investasi ilmu layar ke atas, investasi ilmu, itu pasti bakal jauh lebih penting, dan jauh lebih berharga, dari apa yang lu keluarin saat ini. Lu bisa lihat dari seorang Justin Sun, founder Tron ya, yang dimana, dia rela bayar 281 miliar, buat makan siang bersama Warren Buffet. Mungkin lu sempat berpikir, gila gue makan siang aja, mesti bayar 281 miliar. Apa yang gue dapetin? Banyak hal yang Justin Sun dapetin, ketika dia makan siang sama Warren Buffet. Bukan bicara ilmu aja, bukan bicara exposure aja, tapi gue yakin ini bicara lebih dari itu. Intinya, apa yang lu investasiin untuk ilmu layar ke atas, atau yang lu investasiin untuk ilmu lu, pasti akan sangat berguna, dan bermanfaat buat lu ke depan, tentunya buat masa depan lu, dan pertumbuhan bisnis lu, semakin maju lagi, dan semakin pesat.